Intro 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 Terima kasih. 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 Kamal yang bayar ya. Hei, sebarangnya tau. Patiga, lucur. Patiga, lucur. Terima kasih. Permisi, ada yang order taksi. Mas, 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 disini. Cepetan, aku. Cepetan, Lili. Aduh, sini nih, nih, nih. Nih, supi taksinya nih. Ay, ampun, mas taksinya. Oh, malah banget sih. Tadi. Udah, sepuluh. Sekarang udah ada yang bisa bawa. Soalnya temen TNT, mending gak jelas ya, mau minjemin mobil. Ya, daripada aku juga ini temen punya mobil tiga, tapi gak mau minjemin coba. Ya, dia tau kali lah yang minjemin. Ya, apa sih, ini hasil. Makanya kan lu tuh jangan suka pacar suami orang. Gak, emangnya kamu bawa obi ke hotel. Taksi. Oh, iya, iya, iya. Ayo, iya, 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 iya. Belan, 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 belan. Wah, kamu lepon banget. Buang banget sih. Tidak, tihak, tihak, tihak. Tidak, tihak, tihak. Tidak, tihak. Tidak, tihak, 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 tihak. Lu terangin dong, jangan ke jalannya di sana. Masih, enggak, enggak, enggak. Allah, gua panik. Tidak, enggak. Tidak, enggak. Tidak, enggak, enggak, enggak. Tidak, enggak. Aduh, katanya tuh. Maik. Maik. Ini, Bapaknya mana? Oh, enggak tahu, enggak tahu, enggak ada. Ada, enggak ada, enggak ada. Enggak ada, enggak ada. emangnya suaminya ibu susah dicari bu gak usah panggil saya ibu dan gak usah tanya-tanya soal suami saya ayo mas buruan kalau perlu di depan gak usah sampai ketemu sama macet ini saya udah gak kuat mas ini udah paling teratur mas masnya gak pernah hamil sih makanya gak usah tau deh salah ya nah kan pecah deh apa yang pecah bu ketuban kemana bu kok kemana ketuban saya pecah mas kalau ketuban pecah artinya ibu udah mau melahinkan dong iya iya saya tau kalau ketuban pecah bayi saya itu gak keluar bukan mau masuk mas aduh masalahnya saya gak mau ya sortir aku bapak temenin istrinya melahirkan ya tapi ibu hmm months saya Alhamdulillah, sudah lahir ibu. Bapak, anaknya sudah lahir. Bapak boleh tunggu dalam aja, ditunggu sama ibu. Masuk aja, Pak. Silahkan, Pak. Kok ibunya nggak dikasih selamat sih? Selamat, ibu. Eh, mbak. Terima kasih. Kayak sama tetangga aja, ngasih selamatnya kayak gitu. Cium dong. Eh, saya cuma nganter aja kok. Oh, terus suami ibu gimana? Eh, jangan panggil dia ibu sama jangan tanya-tanya soal suaminya. Suami saya kalah pilek. Kabur nggak tau kemana. Terus di sini ibu ada keluarga nggak? Saya nggak ada keluarga di sini. Saudara-saudara saya juga nggak tau kalau saya melahirkan. Terus anaknya siapa yang ngajanin? Kalau istri saya sampai hamil, saya janji saya akan nemenin dia terus. Itu dah. Kalau misalnya dia ingin apa angga, semua mangga di warungnya mengacil saya beliin. Wih, mantep tuh. Tapi masalahnya kapan hamilnya? Semua cara udah dicoba ya? Sabar, nak. Banyak loh yang lima tahun, sepuluh tahun, dapan belas tahun belum juga punya anak. Dokter udah nyaranin dia berhenti kerja, tapi dia nggak mau. Padahal kan kerjaan ke dia tuh berat. Makin capek, makin stres. Hah? Istri kamu stres? Ya stres, tapi dipendem. Aduh, jangan mikir macam-macam. Masalah gini, Beli. Beli kan bisa baca pikiran. Saya mau minta tolong Beli buat bacain pikiran istri saya. Ah, atas siapa? Gini, saya cuma butuh gambaran. Sebetulnya istri saya tuh lagi mikirin apa sih? Tak coba deh. Potoh? Potoh. Potoh. Coba sini. Aduh, jagat sekali nak. Bentar ya? Ya. Tak coba dulu ya? Nunggu ini ya? Eh, sebentar, sebentar. Tuh. Kayaknya istri kamu udah masalah sama ibunya. Perasaan dia baik-baik aja sama ibunya. Tuh, kan? Belum apa-apa udah meleset, sayang. Udah, nggak jadi ya. Tapi belum bentuk dulu. Siapa tahu udah benernya juga. Saya kan nggak tahu. Siapa tahu dia nggak nunjukin kalau dia ada masalah sama ibunya. Tapi saya takut, loh. Ntar yang bener malah jadi nggak bener. Ya nggak bener malah jadi bener. Udah, nggak berani saya. Ngapain sih ngikutin saya? Saya juga bingung. Ngapain saya ngikutin kamu? Ntar dulu. Ntar dulu. Ntar dulu. Tunggu lagi ya? Mas. Kamu pulang apa nggak? Kalau kamu pulang cepat aku masak. Kamu masak nggak? Kalau kamu masak, aku pulang. Kok dibolak-balik gitu sih? Ya udah aku masak. Tapi jangan pulang lewat dari jam 7, ya? Insya Allah. Nggak pakai Insya Allah harus yakin. Aku gak mau masak tapi gak dimakan Ya kan manusia berusaha sayang Allah yang menentukan Yaudah pulang cepat ya Oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Sini foto kami Ibu apa kabar? Baik Tumbe nanyain ibu Perasaan Kita udah lama banget gak main kesana Ya kalau mau main kesana ayo Setelah ini kan kamu yang males Kalo aku aja main kesana Ya abisnya Ah udahlah Ibu tuh orangnya kayak gitu Gak bisa basah-basi dan gak bisa berubah Kalo dia gak suka sama orang Dia gak suka aja Sama siapapun Termasuk sama kamu Assalamualaikum Ibu Masuk Anaknya dateng kok gak disambut Malah dicuekin sih Memangnya tamu Disambut segala Masih betah sama si Agil Ya masih lah bu Masa mau ganti Itu bawa-bawa tas Minggat Atau Gak sanggup bayar kontrakan Atau Sudah berhenti jadi supir taksi Enggak kok bu Saya masih kerjaan sebagai supir taksi kok Oh kirain Ini kesini nih Niat atau nyasar Ya niat lah Masa nyasar Justru yang punya ide tuh Mas Agil Dari tadi pagi Dia udah bilang Wah udah lama nih gak ke rumah ibu Gitu Iya kan Iya bener bu Tapi rumah ini masih dingin ya bu ya Jadi lapar Mau makan Ya kalau ada Kenapa enggak bu Jadi sudah berapa bulan Berapa bulan ya Terakhir kita kesini itu Waktu Setelah habis lebaran kan Iya betul bu Bukan Hamilmu tuh sudah berapa bulan Oh Belum bu Kenapa belum Ya gak apa-apa Dokternya bilang sih belum aja Cuman disuruh istirahat lebih Kamu itu memang perlu istirahat Tapi Percuma kalau kamu nya sehat Suaminya lo yuk Aduh ibu Siapa bilang mas Agil lo yuk Di depan ibu aja Sebenernya tuh mas Agil tuh Emang lo yuk Jadi kapan kalian mau punya anak Oh ya In progress bu In progress On progress Supir taksi ngomong on progress Maksud saya Masih still trying Sudah gak usah bahasa Inggris Bahasa Inggrisan Sudah empat tahun kan Gelapan Tuh kan Gelapan tahun Coba Hah Jangan-jangan kalian ini selama ini makanannya Pada gak bergizi Makanya ibu kan selalu bilang Cari orang tuh jangan orang susah Nanti hidupmu susah Coba sekarang mau punya anak aja susah Coba kamu dulu mau sama siapa tuh anaknya juragan sapi itu Sukirman Sukirman itu Coba Tiap hari makan daging Ini Jangan-jangan tiap hari makan Oli Tapi kan mas Agil Ada plusnya juga bu Lebih ganteng Makan deh tuh ganteng Iya bu Kebetulan Si gantengnya lagi mau makan bu Hari bu Saya ikut jalan ini Waduh Dia follow-fo Ayo Ikut lagi Coba yang ini Kok bisa pindah gitu ya Bisa lah Ini versi Jawa Mati kudanya mati Mana ada kuda jalannya lurus Loh Ini kan kuda Bali Bisa jalan lurus Ngomong-ngomong nih Beli Saya tuh udah coba semuanya Ke dokter Ke pakar Sampai saya liat di internet Dua cara nikmat Membuat anak Semuanya gak ada yang berhasil Udah coba tahajud belum? Beli Ngerti-ngertian tahajud Emang Beli muslim? Gak semua orang Bali itu Hindu Gak semua orang Hindu itu Bali Ada juga Hindu India Iya bener juga ya Nah Sekak Ayo Mati kamu sekarang ya Jalan kemana kamu? Sini mati Sini mati Apa nih? Kunci-kunci Kunci gak? Kunci mobil Cari apa? Kunci mobil Oh di mobil kali? Enggak Tadi dibawa kesini Tadi taruh sini nih Dadah nak Udah tau saya kalah Pake dia caka-cakin Buat Uang tipu kamu ya Udah Udah mau kerja Itu istri sampean Oh iya pak Bener pak Cantik sekali Kayak artis Mika Meli ya Cantik-cantik istri saya Waduh Ters yang ketinggalan lagi Waduh Ters yang ketinggalan lagi Ters yang ketinggalan lagi Di arah hunter Jangan sekali-sekali Anda mencari Butuh Keuntungan Hanya datang Pada orang Yang layak Bukan pada orang Yang butuh Jadi selalu pastikan Permisi Mau ketemu Bapak ini Ini barangnya Ketinggalan di taksi Oh iya Ini pak Hendra Pak Hendra lagi ngajar pak Oh iya Oh iya Gini-gini Bentar ya Ini pak Tadi ketinggalan di taksi pak Oh iya Saya pikir sudah hilang Bentar ya Komple Dan ini buat Kamu Ini bisa ditukar buat bensin pak Enggak Ini bisa ditukar buat kamu ikut workshopnya arah hunter Satu lagi Semuanya ini untuk Kamu Waduh Kenapa pak Saya bukannya gak mau tapi gak berani pak Kenapa Saya ngambil satu aja pak Ternyata kalau semua Saya takut kawin lagi Kita tuh mau kemana sih Mau ketemu orang penting Presiden Kamu pikir Cuman presiden Orang yang penting di negara ini Ya aku gak tau siapa lagi Kamu Yang penting di negara ini Lahiri Ya Allah, saya bernazar kalau istri saya hamil Saya akan mengabulkan apapun permintaan istri saya Termasuk tidak kawin lagi Jangan sesuai makan di restoran Jika ujung-ujungnya diruakan Kalau tidak dipakai? Kalau naik motor suka sakit, kalau naik tram Jangan alasan, pakai tidak? Romantis, bukan hidup beramburan-amburan Romantis, tak menguang untuk masa depan Romantis, bukan ngasih harta berlimpahan Tapi romantis, ngasih cinta kasih sayang Bangun, sholat subuh Tadi perasan juga aku udah bangun Udah sholat subuh Tapi gak tahu yang masih tidur Ya aku tidur aja lagi Gimana mau jadi ayah yang baik kalau pelakuannya kayak gini Gimana mau jadi ayah Kalau anaknya aja belum punya Siapa bilang belum punya Siapa bilang belum punya Siapa bilang belum punya Mulai sekarang aku mau kamu hati-hati Jangan ngawur, jangan sembarangan Oke? Karena aku mau membesarkan anak ini bersama-sama Yalah pasti sama-sama Masa kamu sendirian? Bagitulah, aku ini orang yang gak pernah gak hati-hati Ya ampun, udahlah ikhlasin aja Kencing istri sendiri Mas, tapi dengerin aku ya Kamu harus mengutamakan aku dan anak ini Oke? Pekerjaan juga sih Kamu tahu kan, punya anak tuh gak gampang Kita udah usaha kesana, kesini Berapa tahun ya? Harus ke harap punya anak Ini anak kok gak dendang-dendang ya? Anaknya belum bisa nendang Tapi bisa nampol Awan kamu ya Eh, maka hati-hati Selamat tinggal Selamat tinggal Lagi apa di dalam? Halo? Halo? Jangan ditahan-tahan Keluarin aja Ini gak ditahan Mau aku colokin? Gak mau Aku colok sendiri Eh? Aduh, kamu nih dada aja Udah-udah sayang, istirahat dulu Istirahat dulu, istirahat dulu Capek, capek, capek Capek, iya, iya Capek, capek ya Sekarang tarik nafas dulu Buang nafas Tarik nafas, buang nafas Terus banget Bisa, tenang, tenang Kamu harus relax dulu Sampai Tarik nafas Buang Tarik nafas Ya gitu Apa? Tidak Aduh, duduk Aduh, keluarin Iya sayang, keluarin, keluarin Kamu habis makan apa sih sayang? Udah udah keluarin Nggak usah ditahan Tuhan, atuh. Aku udah beli ini. Mangga banyak banget. Nah, ini mereka ini satu keluarga, sayang. Aku beli dari kakaknya yang paling tua... sampai adiknya yang paling bontot. Nah... Kalau ini sepupu-pupu jauhnya. Cenderung anak-anak. Ada yang punya. Atau boleh tukang, boleh tapi awas. Jangan dipetik. Mangga belum waktunya. Tolong jangan dipaksa. Spesial buat kamu. Ini dibikin pakai blender khusus. Kalau blender lain, motornya arah jarumnya. Ini anti-lock mic. Keren banget pokoknya. Kamu harus coba, sayang. Beneran nih. Ini juga panggatnya. Panggat spesial. Yang dijual sama aku. Keren banget. Harus coba. Egil, janganlah kau paksa. Tidak semua orang yang hamil itu mengidam. Dan belum tentu yang mengidam itu hamil. Kita pengennya bangga muda. Bisa saja mengidam yang lain. Boleh percaya, boleh tidak. Paham silah. Ini benda-benda terjadi dengan sepupu aku. Istrinya yang hamil dua bulan. Tiba-tiba terbangun dengan manis. Langsung diserang bareng sepupu aku. Sebuah aku langsung terkejut. Teriak kesakitan. Kejang-kejang dia. Dan istrinya panik. Dan menangis. Dan ditanggap pun rame-rame pada ratu. Begitu. Ngaco, wah. Ini tuh story, Frank. Makanya, kau tanyakan saja pada istri kau. Jangan kau biarkan dia membisu. Bahaya nanti. Sayang. Kamu ngeliatin apa sih dari tadi? Itu langit-langit. Sampai geser lu gara-gara kamu liatin. Pindah dia. Sayang. Kamu makan dong. Tuh. Kaki kamu sampai dingin. Kamu harus ingat apa kata dokter. Kamu itu butuh asupan nutrisi yang bagus. Kamu itu kalau makan bukan cuma buat kamu sendiri. Kamu makan itu buat berdua. Buat kamu sama anak kamu. Ya. Makanin sayang ya. Please. Aku bingung deh kalau kayak gini nih. Aku bingung harus ngapain lagi. Pusing tau gak. Kamu tuh maunya apa sih? Kalo aku ngomong maunya apa kamu lebih bingung lagi. Kamu mau apa? Kamu sebutin. Kamu gak suka mangga yang kemarin. Kamu bilang. Mau apa? Kamu mau jambu. Mau semangka. Mau melon. Mau duren. Pokoknya aku yang kamu minta. Kamu kasih tau aku. Bukan itu. Mimunya apa dong sayang. Mimunya apa dong sayang. Karena pake nazar-nazar segala. Saya jadi inget. Sama saudara saya. Gara-gara nazarnya gak kebaya. Akhirnya masalah. Dan musimah datang sih. Berganju. Nah tapi kalo ngomongin. Soal nazar yang ada kaitannya sama ngidam. Persis kayak yang jalamin mas Agil. Saudara gua juga begitu. Kang Agil. Harus dapetin itu mobil, Kang. Gimanapun caranya, Kang. Caranya yang mesti beli. Iya. Dia pake duit. Tah. Duitnya banyak. Berat kan. Gue aku tengok dulu. Ya Gil. Di jaman sekarang tidak ada yang tidak bisa. Nah nih. Kau telepon dia. Namanya Siska. Kau tanya sama dia bagaimana caranya untuk menyecil mobil baru. Dan jangan kau harap kau bisa membelinya dengan uang tunai. Tujuh kali mati pun kau tidak bisa membelinya. Nih. Kau hidup menabung sampai kau mati. Kau hidup lagi menabung sampai kau mati. Terus sampai jadi kali kau tidak bisa membelinya. Ternyata. Kau hidup. Ternyata. 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 Mas, maafin aku harus pamit dengan cara ini Karena kalau berhadapan sama kamu Aku selalu keingat mobil itu Selama hidam, aku akan tinggal di rumah saudaraku Di luar kota, Luli Assalamualaikum Luli sih, Bu, saat malam Luli ada, Bu Suami macam apa kamu? Malam-malam gini, gak tahu istrinya ada di mana Tadi Luli nulis pesan, sang saya Katanya dia pergi ke rumah saudaranya Terus? Kenapa kamu datang kemari? Saya pikir Luli ada di sini, Bu Jadi kamu nganggep Luli itu bohong? Gitu? Kalau dia bilang ke saudaranya Ya pasti dia gak akan kemari Saya akan ibunya Bukan saudaranya Ya udah, kalau gitu saya permisi dulu, Bu Adakah pagi Bangi di sana melukiskan ku Ataukah angin Berisiku, isiku tentangmu Eh, Gil Bersudah kau telepon? Belum jual mobilnya? Belum Pak, macam mana kau ini? Kenapa belum ke telepon? Gimana ngomongnya? Ya halo Pakai nanya lagi kau Sini Mana gurusurnya? Kita low speaker saja Low speaker saja sini Low speaker dulu, low speaker Halo Belum diputer nomornya Pak Oh iya ini Hargan aku saja kok Ya kan diputer dulu Kirain lo memuter sendiri tadi Tuh Terus saja di bawah Low speaker Halo Halo Oh Apa betul ini dengan saudari Siska? Betul Maaf ini dengan siapa? Nama aku Agil Ini kebetulan aku sedang memegang brosur mobil di Haris Dan ada nama kau di sini Oh iya iya Pak Agil Ini bagaimana caranya? Memanggilnya itu Ibu Siska Mbak Siska Apa Siska saja? Panggil nama saja nggak Pak Bapak Panggil Siska Oh Terus poin saja Sebenarnya Aku ini mau membeli mobil jahatnya Tapi macam mana proses transaksinya begitu? Bisa bisa mau kapan Bapak mau ketemu siang ini? Malam juga boleh Pak Eh maksud saya Siska Ma Ma Komis lu coba aja deh Risik gue Kau ini tahu saja Kau susah ngomis Bagaimana Bagaimana Mak? Saya ke kantor Bapak Jangan-jangan Bagaimana tempat favoritnya Siska saja Nanti Siska kasih tahu tempatnya Boleh Pak Nanti biar saya Whatsapp aja nombor kabinnya Ah Eh Boleh-boleh Kalau begitu Kau save nomor aku ya Baik Pak Agil Saya yang terima kasih Eh Ya ya Astaga Aduh mbak Buru denger suaranya aku sudah basah ini Hih Pansi malah Eh Jangan lupa Kau luangkan waktu kau malam ini ketemu dengan dia Ya Nanti di SMS sama dia Tempatnya Ya Pokoknya kau mandi yang bersih Yang wangi Pakaian yang rapi Dan pakai sepatu Ini mau beli mobil atau mau ngedate Ah Kau ini Memangnya kau kesana mau pakai seragam ini Kalau nanti pengajuan kau tidak disetujui bagaimana Ah Kau ini Sini Aku kasih tahu kau Sebentar Aku pasang dulu Nanti ganteng aku hilang Sudah pas Ya udah Aku kasih tahu kau ya Kau ini harus bisa menyihir pemikiran orang Supaya orang itu berfikir kalau kau itu orang yang mampu Begitu Jangan pesimis dulu kau ini Pah Masa kalau sebelum bertanding Yaudah ntar gue pakai baju yang bagus Yang wangi Yang rapi Udah Selamat malam Ada yang mesti dibantu? Iya Saya ada janji mau ketemu sama seseorang di sini Boleh Boleh ditunggu di dalam sana pak Terima kasih Terima kasih Pak Agil? Pak Agil? Maaf ya, belum lama ya? Iya, gak apa-apa Tadi tuh kalau ngomong di handphone Kayak orang Batak ya Oh ya itu saya Saya Ya, saya senang aja keliatan lebih tegas gitu Makanya saya pura-pura jadi orang Batak Tadi abis langsung dari kantor? Iya, tadi saya dari kantor langsung pergi ke sini Kantornya di mana Pak Agil? Di PT Gemah Ripah Saya punya klien dari PT Gemah Ripah Namanya Pak Ibnu Kemarin dia juga ambil kredit mobil Fortuner Kenal Pak Ibnu? Iya, tau Pak Ibnu Cuman karena beliau beda divisi Jadi makanya kita jarang komunikasi Oh ya Memangnya Pak Agil di divisi apa? Saya di Saya lebih banyak di pool di Ciberl Mau jadi gitu Pak Agil ya Maaf, mau pesan sekarang? Loh Pak Agil belum pesan dari tadi? Belum, saya nunggu Bu Siska Panggil aja Siska Oh iya Boleh lihat menu-nya hari ini ada apa Pak? Hari ini yang spesial kita punya chicken hornet Chicken hornet ya? Eh, boleh deh saya chicken hornet ya? Pak Ibnu mau makan apa? Eh, saya pesan ini Saya pesan ini aja deh Ini saya pesan buah aja Minumnya? Terus minumnya saya mau blueberry potter cheese please Gue dari potter cheese? Pak Agil? Eh, air putih Air putih Eh, kalau gitu terus saya mau dessertnya Baked banana with chocolate truffle on top Itu aja? Iya, itu aja Jadi gimana Pak Agil? Rencananya jadi gak mau kredit ambil? Emangnya kenapa? Enggak, jadi kalau seandainya Pak Agil beli cash Sekarang juga Pak Agil akan mendapat potongan 10% Tapi dananya gak nyampe Kenapa gak pakai fasilitas perusahaan aja? Kemarin itu Pak Ibnu juga pakai fasilitas perusahaan Bunga only 0% lo Pak Ibnu kan manajer lo Ah, bisanya merendah deh Pak Agil ini Iya, pokoknya saya kredit aja lah Kalau perlu yang DP-nya 0% Waduh 0% Mana ada 0% Rata-rata tuh 20% 20% Pak Agil, ini coba dilihat-lihat dulu Ini ada harganya, ada cara pembayarannya juga Mana yang Pak Agil suka Pak Agil, saya permisi dong ya Iya Jangan lupa like, share, 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 share Aduh, saya minta maaf sekali Dari tadi, udah dateng makanannya Silahkan loh Oh iya Pak Agil, kita makan ya Sekarang dari tadi belum makan kan Masalah, nanti ada klien lagi kan Dari tadi itu Banyak banget yang mau kredit mobil Eh Pak Agil, kok cuman makan buah? Lagi mau ngurusin badan Oh, dien Iya, iya Iya bener Mak, bil dong Eh Pak Agil, mohon maaf ya Saya harus cepat-cepat, saya harus ada klien lagi Sampai ketemu ya Pak Agil Nanti kontak-kontakan lagi Ini Pak bilnya Sampai ketemu ya Pak Agil 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 Tengah Sampai ketemu ya Pak Agil Sampai ketemu ya Pak Agil Sampai ketemu ya Pak Terima kasih. Hahaha Kok dapet baju dari mana nih? Abis ngelendong kau? Ini baju almarhum ibu gua yang buat. Oh, memang ganteng. Pas ya? Selera mamak kau ini memang luar biasa. Eh, bagaimana tadi perimpuran? Bawa nafid sih, bawa nafid. Tapi begitu dia minta kopi buku ketabungan sama slip gaji yang udah ditandatangani sama manajer. Halo, mana gua? Biar aku setau kok ya, tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Jadi tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Begitu maksudnya. Dan di negara tercinta kita ini, semuanya bisa diatur gampang. Makanya ga maju-maju, aku ini selalu buruk sangka eterus. Kau tau kan? Tuh, Pak Ibnu, manajer keuangan kita disini, itu orang yang baik. Pengertian lagi. Jadi kalau kau memang benar-benar butuh pertolongannya, nanti kau ditolong sama dia. Begitu. Eh, gila. Kalau aku liat-liat, ini Pak Ibnu mirip dengan sisi orang. Tapi siapa yang? Sepertinya aku kenal begitu. Siapa? Nah, kalau ini aku nanya, aku nanya Pak. Saya bisa aja surat keterangan, kamu adalah supir teladan di perusahaan ini. Surat keterangan, pendapatannya gajinya 10 juta. Kalau saya pikir-pikir, saya ga mau. Gak bisa. Satu, bohong. Bohongkan dosa. Dua, kalau saya lakukan pertolongan ini, saya yakin di masa depan itu akan mencelakakan kamu. Dan, maka kamu bisa bayar cicilan minimal 5 juta rupiah per bulan. Gak sih, Pak. Jadi, coba pikirkan, gak bisa kayaknya. Tapi, Pak. Saya boleh tanya dulu ya, Pak. Ya. Saya kayaknya kenal sama wajahnya Bapak ini di mana, ya? Ya iyalah, kan. Saya manajer satu. Tapi memang saya disebut mirip banyak orang. Disebut kakaknya Afgan. Disebut Sunjung Ki. Ya, disebut Cipet Diki. Dan seringkali di jalan disebut, Oh, Pak Gubernu Jawa Barat. Padahal saya kan lebih keren. Ya, gitu. Tapi, ini beneran gak bisa ya, Pak, ya? Gak bisa. Makasih ya, Pak. Ya. Suami macam apa kamu? Malam-malam gini gak tahu istrinya ada di mana? Tadi Luli udah sebesar sama. Jadi, kamu nganggep Luli tuh bohong? Ya, Mbak. Pak Akil. Iya, saya cuma mau nanya. Kapan ketemuan lagi buat kasih seserahan persyaratannya? Ini... Masih belum beres ya? Ada masalah. Enggak, enggak. Ini cuma masalah waktu aja. Oh... Pak Akil, nanti kalau pulang dari kantor ada rencana mau keluar kemana gitu gak? Hmm? Emangnya kenapa? Enggak. Saya mau ngajakin Pak Akil makan. Gantian biar saya yang praktir. Hmm... Mau jam berapa, Mbak? Hmm... Gimana kalau maleman? Nanti saya WhatsApp tempatnya di mana. Iya. Biar kira, Mbak. Berapa, Mas? Ehm... 65, Pak. Sorry. Eh, kelebihan coach. Eh, Pak. Gimana? Amin, 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 amin. Aku bisa berpengaruh ke apartemennya di sini Hai yang, untuk klien orang-orang yang ngerti di sini Mau nih, jauh ketemu aku Nih itu apartemennya Jauh ujuk-ujuk, ujuk-ujuk berubah Dan ini dia pengen ketemu aku di kamar ini Di duor, kalian lihat di duor Asuh, asuh Makanya sih kak tenang tuh, gue ngerti mana Jeleh banget alasannya, wis Raih sama aku lah Apa asam uratnya kamu harus jeleh banget pokoknya Ah, raka pikiran kamu yang ngonok hujan Apa? Oh iya, 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 ya wis Ah, kamu minggu, Pak Hah, yata jambolu Oh, raka jambolu, ya wis, tak tunggu ini, Pak Ya, iya, tiga ikan per ya Ya, iya, ya wis Untung, Bu Mane ke mana? Oh iya, jalan dago Stop, 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 stop Sini aja, sini aja Tunggu sebentar Argonya jangan dimatiin Iya, Bu Selamat datang Selamat datang Mekal Kamu jagain rumah, jagain si Ben ya Nanti sebentar lagi yangmu datang jemput kalian Jangan kelayapan ke mana-mana Ya, hati-hati ya, Mas Dadah Dadah Hati-hati ya, leh Ayo minggat-minggat, ya Dadah Dadah Ya, ini kayak jalan nih loh Seperapa jam yang aku tekan Leng apa? Mbak, minggit-minggit Telefon malih, ya Minggit Telefon malih, ya Janjian mbak uangku, ya Ya, ya, ya Apa Mas? Dari tadi Ngayatin saya kayak orang Egan, ya? Enggak, Bu Gak ngayatin pikir kayak sendiri Ya kan? Udah gak dinafkain sama suami Otomatislah istri yang banting tulang Babat alas Kanan-kiri cari kerjaan Pokoknya sikat semuanya Demi apa coba? Demi supaya anak-anak tuh bisa Nah, madang Kau tau sempatan madang nih ku artinin apa? Enggak, Bu Madang Alias makan Alias nyelep Nah Madang is nyelep Nah Tidak Mas Kalau gak diangkat dibandiin, Mas kok bisa barengan ya uninya aneh banget ya jangan-jangan kita jodoh jangan sayang nanti urusan manajer keuangan biar saya aja saya tahu caranya supaya Pak Ibnu bilang terus masalah kopi buku tabungan gimana uang saya di bank paling mentok-mentok cuma tiga juta makanya itu nggak bisa buat kredit nanti tak urus masuk Assalamualaikum Pak Ibnu eh agak siska iya aduh Pak Ibnu apa kabar banknya bagus oh iya nggak lunas sudah dong beli online ya iya kok tahu Pak online murah diskon betul oh jadi gini Pak kedatangan saya kesini itu sebenarnya mau itu minta tolong sama Bapak boleh boleh begini apa Bapak kenal eh bukan kenal maksudnya ini salah satu karyawan Bapak sih sebenarnya namanya Pak Agil Bapak tahu itu supir teladan yang tingginya gede badannya kan betul yang item itu bener jadi gini Pak si Pak Agil ini kan mau kredit mobil cuman ya permasalahannya kalau kredit mobil itu kan harus ada slip gaji nah saya itu mau bikin permohonan supaya Pak Ibnu bisa menaikkan gaji dia sebesar 20% biar nanti bisa di approve kredit mobilnya mau gak Pak kan dia gajinya gak sebesar itu kalau dia nijil nanti di gede 20% nanti kenyataannya gak bisa bayar gimana oh enggak enggak apa-apa ini cuma masalah bantu-membantu saling membantu mau gak Pak bohong kalau 20% enggak apa-apa enggak apa-apa tapi kalau saya lakuin ya saya itu nanti mencelakakan dia enggak 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 mencelakakan justru kalau Bapak gak bantu dia malah Bapak yang akan mencelakakan dia enggak apa urusan ya dengan sisa karena kalau seandainya dia gak bisa kredit mobil nanti dia akan diceraikan sama istrinya dicerai Bapak gak mau kan ada perpecahan lagi dalam keluarga paling gak enak itu kalau punya manka tapi gak dosa kan ya enggak itu pembantu bohongnya kan cuma 20% ya demi biar keluarganya tidak janji kalau Malaika tanya saya bantu jawab kalau Malaika tanya ya Pak ya bener ya janji Malaika urusan saya saya juga Pak Alhamdulillah terimakasih banyak Pak terimakasih tutupnya Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam hei turunin kaki 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 bu dimana emangnya itu siapa sih bu bukan siapa-siapa cuma OB jadi Pak Agil nanti inget ya orang bangnya bakal telepon jangan pak sekarang juga dikontekin semua orang-orang kantor di teleponin supaya apa kompak ya ibu ya iya iya yaudah ih yaudah kalau gitu senang sekali oke Pak Agil iya Iya by ‑‑ pas banget siap Nah, selamat siang Halo, selamat siang Bisa diumungkan dengan manajer kemarin, Pak Boleh tahu, Pak, ada keperluan apa? Oh, iya, Pak Oh, nggak apa-apa, Pak Ya, oke, Pak, sampai siang Ini sih, Pak, nama saya Gilang Suryawabadi Nanti kalau misalnya ada... Oh, Pak Agil, ya? Silahkan duduk di sana dulu, Pak Pak, jadi penipunya sudah datang, Pak Baik, iya, oke Pak Agil, Bangga ikut kami ke dalam sekitar Ada apa, Pak? Di dalamannya Ini sih, Pak Silahkan Duduk sini Kok, ngapain ke sini? Lah, lu ngapain di sini? Iya, nggak sih, Pak Eh! Malah ngobrol sama yang lain Ini timbana aku, Pak Siapa bilang dia istri kamu? Bisa juga lebih calon, Pak Kamu bawa kemana unit taksi Dari jam Sabtu dini hari Sampai jam lima pagi? Aku lupa, Pak Jangan main-main kamu Siapa yang main-main? Hmm Ada yang lihat Kamu bawa taksi masuk hotel Mesum di daerah kota Nih Masih lupa Siapa itu, Pak? Bapak ngapain di situ? Bukan saya Kamu Kalian di skor satu minggu Ya, Pak, jangan, Pak Cuma si minggu saja, Pak Eh, eh Aduh Tinggalkan seagam kalian di sini Ini semua gara-gara lu Ini semua gara-gara lu Orang dihukum malah sempat Eh, bingan kita merayakan hukuman kita ini Kita habis saja Dan cari yang inilah Yang indah di mata Kita duduk di sini saja Nah, pas Dari mana menurut kamu? Mantap, kan? Lu sering ke sini? Lu sering ke sini Dari bulan ke rumah Terus lucu lu gimana? Eh, di mana kakiku berpijak Di situ lah, istriah Bercanda Tegang sekali muka kau Eh, seperti biasa Dua Dua Lul Sudah sama, yuk Hmm? Tiba-tiba dengan Mas Adi Makasih Ambil Ya kaya lo banget sih Gue tinggal paca Tinggal sama istri Enggap thinggal istri Dia hamil Hamil kok kau Yang bianya Wah, hidup apa? Hidup, Toyota Yaris! Aduh! Gak mau beliin! Dijak ada! Cari, 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 cari! Pokoknya, gue mau kerja apaan aja! Yang penting, gue bisa beliin untuk mobil! Ayo, kamu masih bisa! K Club age-, , Mmm Djiyakuri! Djiyakuri, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tweet semua. Tangang, tangang, tang. Tidak, tang. Tempon-tempon ini. Tangan, penting. Aku tahu. Kalau aku batin berada bagaimana? Uburlah. Eh, semalam apa yang terjadi di Cafe Dangdut? Memangnya kau ini siapa? Hah? Ini gue Agil. Hah? Ngapain kau tanya-tanya soal semalam? Enggak. Gue mau tahu. Ini siapa yang ngasih duit 10 juta buat gue? Eh, seharusnya kau itu bersyukur. Sudah mabuk dikasih uang lagi. Lo tahu siapa yang ngasih duit apa sih? Apa gimana? Iya, orang berduit lah. Pagi kau tanya lagi. Iya, tapi siapa? Kasih kau kerjaan. Kerjaan apaan? Iya, jadi cupit lah. Emangnya kau bisa kerja apa? Sedang cupit? Macam mana, deh? Tanggus saja. Terima kasih, Cis. Enggak harus open sama anak kecil. Eh, salah, bos, bos. Bos, bos. Bos, bos. Bos, bos. Eh. Lo cerita apa sih sama orang? Yang jadi supir lah. Supir apaan? Supir narkoba? Duitnya emang gede. Tapi kalau gue ditahan gimana? Mau di penjara? Kayak gak pernah saja kau ini. Sini bukan begitu supir-supirnya. Bukan. Sekarang gini. Ada orang nih. Orang mau kasih duit, uang buka 10 juta buat Rian jadi supir. Ini pasti gara-gara ngomong macam-macam nih. Eh, aku tuh cuma bercanda saja ngomongnya. Bercanda, bercanda gimana sih? Eh, jadi begini. Mereka itu menanya. Emang kerjaan di apaan? Supir. Supir apaan? Supir apa ajalah. Awas kalau bohong, ya? Eh, anak hati gak boleh, Bos. Tak boleh. Balik. Ah, gila lo. Kalau mereka percaya gimana? Itu memangnya kenapa? Bagus lah kalau mereka percaya. Bagus, bagus. Kenan dulu, Kenan. Eh, kalau misalnya gue disuruh merampok, masih bagus juga. Biarkan saja mereka itu mau merampok, mau mencuri. Yang penting, kalau ini kerja secara profesional, dibayar juga secara profesional. Begitu saja. Ibarat dokter, ngobati penjahat, sampai sembuh. Tahu kenapa? Karena itu sudah kewajibannya sebagai dokter. Terus kalau gue dipenjarain? Itu namanya resiko pekerjaan. Ah! Eh, berpikir positif. Ya, anggap saja pekerjaan ini kau ambil supaya kau bisa membelikan mobil idaman istri kau. Ini udah gak ada hubungannya sama istri gue. Eh, Gil. Kau ini tidak bisa egois jadi orang. Belum tentu jalan yang kau ambil itu selalu benar, selalu lurus, selalu suci. Padahal istri kau di luar sana, di kanan batin. Karena apa? Karena kau belum membelikan dia mobil idamannya. Kamal? Iya, sayang. Apaan itu waktu gue balikin di duit? Jangan sembarangan kau. Bapak tahu gak mereka? Memangnya mereka di siapa? Yang baru saya ngobrol sama bapak. Ya, aku tanya sama kau. Hati-hati, Pak. Mereka itu kawanan perampok. Memang lagi nyari sopir baru. Karena sopir yang lama, mereka hajar sampai mati. Kalau mereka tahu kita ini sopir gadungan, habislah kita. Tapi kau tenang. Apapun yang terjadi, kita lakukan berdua. Percaya kau sama aku. Aku dukung kau seratus persen. Asal itu tadi. Jangan sampai kau balikin uang itu. Siapa yang mau balikin duit? Ini orangnya, Pak. Tadi gue dengar. Tadi gue dengar. Tadi gue dengar. Lu mau balikin duit? Balikin ke siapa? Jawab! Oh, keseluruhan ini. Eh, siapa? Eh, siapa? Bangun, ikut! Tadi gue dengar. Tadi gue dengar. Berat! Ehh, rius, rius, ma'ah. Mau tau siapa dia? Mantan anak buah yang coba mau kabur. Mau dikobos, guys. Dari mak ke siri sama pisah. Kasih ke mayat, guys. Itu sekurang kalau mayat. Hmm... Aku kan mesti tak mandiin. Mari ku tak salati. Mari ku tak kafanin. Bar etak? Mana di kafanan bayi? Oh, lu blok juga kan, Kas. Tangan, bos. Itu kan, Nani. Eh, kalau sudah pernah sama Kas, mau kabur, mau mundur, tetap saja masuk kubur. Paham! Paham, Nani? Paham, bos. Cawur! Paham, paham, paham. Paham, bos. Paham, bos udah kita mau ngapain bos ngerampok iya maksud si Kasimanten mau ngerampok rumah yang mana tuh sudah sekarang muka kalian tutup iya bos tutup eh gompluk maksud gua itu ditutupnya kayak gini wah gula anak gua kena gompluk cuman iya iya santai pakai goskernya pakai parah parah mulu cekatis atruk bor setruk, setruk, setruk lo yang gua setruk cekatis atruk serah baru bos aduh shhh luar setruk da ump aduh o Sini! Ketauan! Ngapain lo diam? Sekarang, lo berdua angkat gua. Gua mau panca prager. Aman, lihat. Hati-hati. Jangan sedih dia jatuh. Kelan-kelan. Aman, aman. Yuk. Tidak. Lu lihat mana? Pintu. Kenapa nggak bilang gua? Tadi bos yang minta diangkat. Iya sih, bos. Beneran nih. Sekali lagi lo ngomong, gua kubur mulut lo. Lu rancu. Lu ngapain disini? Tadi katanya suruh ikut sama si bos. Udi sejarah, kubur mulut lu. Gua aku bingung. Enggak.. Gua aku bingung apa gimana? Hei. Wah! Oh.. Tidak bisa diangkat gua kubur. Nanti lagi! Udi sejarah, bingung. Hei! Oh Oh Jose Satu tas perhiasan berlian Jose lewat 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 juga Iya Kurang menang ya Jelah Halah 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 Keges lumayannya Pinggang pegel kagak ada duitnya Belum gajian Pendingan minggu depan aja dan kita kan gajian Taruh taruh hal Bagu berak kayak belas kantor Duit di sleep sleepin dikata kagak ada duit Gajian kan Carney relaxation Pian Pian Pang Pian 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 Hai, goblok. Apa? Oke, gue yang salah. Itu aku. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Gak ada orangnya Terus kita harus ngapain pos? Kerja gue blok Nanya lagi lu Kira-kira Ini bisa lu Wow Burungnya Burungnya keren Bersih Kita ini mau numpang titur dan mau ngerampok sih Apain masuk? Eh, ntar Masuk sih bos Sekali tepuk, luah nyawa Masuk Sekali dayung, dua tiga pulau Terlampaui Cakep Ini namanya Lu ketuk gue? Sambil menyelam, minum air Tentu Tidak Kasalah, bos focus Dicomot gue Loh... Kalian siapa masuk-masuk kamas saya? Udah diam, jangan banyak obrol lah Sia keras panas, yuk Nih... Konek ditanyakan sama malah melakukan pestol Kas-kas Pemberitahannya, bukan pestol Sampai esok! Sampai esok! Jalan-jalan! Kas-kasih sobat! Kas-kasih sobat! Kas-kasih sobat! Lo juga bisa tolak polisi! Sampai! Ini udah balesok! Eh! Sampai esok! Cukup! Gobrol! Masih gue itu dia yang juga keken lo! Awasih jelas bos! Amen, wuhon! They're also giligrati! ão low Tuhan! Law Yok! Kukul Mach! Sampai esok! Kukul Mach! Dijudoru sila. Like anозirah k Dahai, luar roundsi check! Hi hor milio vual fi s эконом, Ohasih célawa! Ya Allah Buang pisau kalian Pistol Lu bawa pisau Kenapa pisau lu buang Buas ngeliat mereka ada yang bawa pisau Enggak Yang bawa pisau siapa? Yang nyuruh buang siapa? Yang salah siapa? Buang Masalin dulu Itu apa sih Kas? Tukar anaknya loh Itu loh Udah tiara Udah tiara Gak ada urusan anak lu banyak Gak ada urusan anak lu banyak Mana kan ini Ikan Ah Ah Uff 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 Ini ya kil? Uff 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 Kalian semua disini diem ya, jangan sampe ada yang bergerak-bergerak tidur kurang siap Tengokin! Abun bang, abun bang, abun bang, aduh Hei! Shhh, Kasman! Shhh, Kasman! Hei, Kasman! Apa sih Kas? Gimana sih aku nalaman sih? Oh cari ini gak oleh peker Anjir sih ini mah Gak pake otak, kemana emang ya? Braceee! Blok, blok, kena goblok! Ini pada serius kagak sih? Blok, coba bila dimana? Ada di garasi, Bos Garasinya dimana? Dari sini, blok kanan, ada tangga turun, Bos Oh iya, makasih Kas Rok, ini ganteng jalan Kas kok diganteng aja, Kas Awas loh kalo bohong ya, boleh ancang loh Turun nih pak kosek, iya sekarang Kurang terhidup? Ya, Bos Cepetan, Bos Wow, keren! Mengkilat! Bila orang kaya! hmm Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Aduh. Saya ke jebak, Pak. Jadi istri Mas Agil itu lagi ngidam ya? Iya, dia lagi ngidam juga. Tapi ngidamnya aneh. Dia ngidam mobil. Saya aja udah keburu nazar. Jadi ini semua gara-gara kamu yang telanjut nazar. Mau ngasih apapun yang diinginkan istri kamu yang sedang ngidam? Iya, Pak. Aduh, bodoh benar kamu. Perkara yang dijadikan nazar harus bersifat ibadah. Misalnya kalau lulus ujian mau menjalankan sholat tajuk setiap malam selama sebulan, itu barusa. Ini dia. Gila, kok ini asuh ya? Dari mana ya, koncuk? Ini, si ibunya gak berti-berti mual. Kok bisa? Ya, gak tau. Gila. 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 Gila! berapa sekarang siang bos kalau tahu ada anak lu jangan bercanda mau Halo benar dengan pak kasdut ya gue kasdut sabar pak 10 menit lagi ya jangan bercanda loh gue ini itu dua jam baru dua jam pak Biasa kami seharian pak sabar ya gue nggak ada urusan sama yang lain yang sekarang aja yang mau urusin kalau sampai 10 menit uang belum dikirim jangankan sama polisi sama raja setan sekalipum gue nggak takut kecuali sama yang di belakang gue kas iya bos lu dimana ini di sebelah bos yang belakang gue siapa temennya yang di belakang saya bos Asman gue udah ketanggap duluan oh yaudah Assalamualaikum bos ya bos yuk pulang ayo bos Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam maaf nih pak rumah kerampokan pak Astagfirullahaladzim istri saya ibu baik-baik saja pak telah diselamatkan sama sufi perangsa pak saya mau cerita pak makasih makasih apakah perampokan ini ada sangkut kautnya dan pihak-pihak yang ingin Bapak mundur dari perusahaan Bapak aduh pertanyaan langsung spekulatif begini kita serahkan kepada berunang ya untuk menyelesaikan semua apakah bapak sudah mendengar info kalau perampokan ini ada sangkut kautnya juga dengan supir taksi saya dengar saya dengar apakah perampokan ini salah satu pencitran Bapak saya pikir itu pertanyaannya sangat tendisius ya oke pak ya bentar pak polisi iya pak saya dengar siapa yang ingin jadi pahlawan ada pak ada pak ada pak dengan bapak dengan bapak saya Agil pak makasih ya pak Agil ya terima kasih banyak pak Pak Rahman ada yang Pak Agil Pak Agil ini rasa syukur dari keluarga kami tapi saya dengar istri pak Agil menghidam mudah-mudahan ini menjadi satu jawaban yang berkat ya bener deh pak bener serius pak Mas Agil Luli loh kok kesini aloh udah deh mas aku gak mau yang aneh-aneh kita pulang aja yuk aku gak mau punya suami yang aneh-aneh juga gimana maksudnya udah aku gak mau yang aneh-aneh ini aku mau kamu kita pulang aja yuk nih itu dikasih bagi mobil sama pak mustami eh taruh ini ada mobilnya kan pak ini mobilnya itu mobilnya gak usah dia pak gak apa-apa aduh saya cuma mau suami saya aja pulang dengan selamat mbak terima nih rasa terima kasih kami rasa syukur kami mudah-mudahan setiap kita kan punya kebihan dan kekurangan mudah-mudahan jadi berikah gimana dong aku bingung nih diterima apa gak ya aku mau terserah kamu kan kamu yang idam aku mau tinggal buat eh kamu sebenernya pengen apa sih sekarang udah gak mau mobil lagi sih terus ini kamu maunya apa mudah-mudah aja ya kan lebih gampang aku ini temennya Ali jadi memang dari awal awal sudah bilang sama jangan ku sekali-sekali merampu benar-benar berkah ya nanti kacau berusaha jadi kurang lebih seperti itulah ya ya aku bilang eh gil macam mana aku bisa aku oh mentere kok mau kemana jalan dong aku mau gak tau aja gil kok mau kemana aku ya aku jadi gak gak bisa benar aku bisa bilang kalau begitu terima kasih duh iya ah enggak aku harus hendak Ada yang tinggal I-eh-eh, wait Im, mangga, ini indenir You are my fire You are! Mangga muda Ohh! Terima kasih.